Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel jolindo auto salam otomotif disini kami ingin membahas sedikit tentang wiring diagram sistem pengapian untuk mesin 7k kebetulan ada teman yang minta diagramnya jadi jadi saya buat aja videonya biar nanti teman-teman yang lain pun bisa tahu mungkin yang belum tahu ya yang sudah tahu koreksi kalau memang ada salah dalam penyampaian kami Oke teman-teman sebelum kami lanjut jangan lupa bantu ramaikan channel ini Hai like videonya subscribe pun yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan bila perlu di-share biar teman-teman yang lain juga ikut tahu ya korecinta otomotif ya dan untuk pengguna kenderaan ya tidak sekedar tahu aja ya Oke selamat menyaksikan disini terdapat dua komponen yang pertama ada komponen dengan kawil ini kowil pengapian dan terdapat igniter ini CDI nah untuk wiringnya di distributor dulu bisa ditunjukkan kembali ya ini terdapat dua kabel nah 2 kabel di dalam distributor ini terdapat yang namanya pick up oil menghasilkan tegangan sinyal tegangan yang dikirim kemana ke ECU untuk 2 kabel ini ini terhubung ke ECU yaitu untuk NE min dan NE plus nah di dalam delco ini terdapat yang namanya pick up oil dia menghasilkan signal tegangan yang dikirim ke ECU untuk menentukan timing pengapian dan selanjutnya yang ada di distributor yang ada di coil ini terdapat 2 juga nah 2 2 ini berarti 1 positif 1 negatif kalau yang positifnya ini dari kunci kontak dan yang negatifnya masuk ke igniter yang negatif masuk ke igniter nah di igniter di igniter ini terdapat 5 terminal ya terdapat 5 terminal berarti disini disini kita lihat di belakangnya ada tulisan ini ini lihat di belakangnya ada C ada EXT ada B ada T ada F terlihat ya kalau C ini berarti yang dari negatif coil EXT ini extension ini berarti dia keluar yang pertama ke RPM yang kedua ke D B B plus ini ini adalah tegangan 12V dia disatukan dengan coil tadi yang B coil T berarti ini IGT ignition timing T ini berarti ke terminal IGT ke terminal IGF inilah wiringnya ada C ada EXT ada B ada T ada F ini untuk CDI ya oke sekarang saya coba untuk menggambarkan ataupun menulis di kertas wiring tadi mungkin lebih mudah kita pahami ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya oke saya coba gambar saya coba tulis jadi kita gambar dari dari ECU ini ECU ECU berarti kalau dari DELKU ada dua terminal distributor ada dua terminal masuk dia ke ECU ECU untuk terminal NA plus dan NA min disini juga sama NA plus dan NA min nah yang satu lagi di igniter atau CDI yang pertama ada terminal C ada EXT yang ketiga ada B yang keempat ada T yang F yang F dia di terminal IGF sedangkan yang T masuk ke ECU juga di terminal IGT sekarang yang B yang B ini berarti dia ke kunci kontak kunci kontak 12V sama dia di coil di coil juga gitu di coil coil lambarnya seperti ini aja nah ini untuk B di coil jadi digabung 2 B B plus ini juga B plus 12V dan yang ini positif coil negative coil masuk ke C extension ini masuk ke RPM touchometer ini dia kira-kira teman-teman rangkaiannya jadi yang di distributor ada 2 kabel NA plus NA min masuk ke ECU yang di CDI ini ada 5 kabel ada terminal C ada terminal E XT ada B ada T ada F kalau C dia negative coil ya XT ke RPM ataupun touchometer yang B ini ke kunci kontak 12V sama juga ke coil 12V yang T ini ke IGT di ECU yang F ini ke IGF di ECU inilah wiring untuk untuk mesin 7 K E V 1.8 ini wiring pengapiannya ya wiring pengapian ya ini wiring pengapiannya seperti ini oke teman-teman nah kalau kita lihat ke sini lagi tadi coba sini berarti ini ada terdapat 2 kabel nah di distributor terdapat terdapat 2 kabel untuk coil positif negatif oke terdapat 5 kabel di CDI nya dan yang ini kabel tegangan tinggi dia otomatis ke busi nah ini dia ini ke busi melalui tutup distributor melalui rotor kabel busi dan dia ke busi oke teman-teman itu oke teman-teman itu tadi yang bisa kami sampaikan wiring diagram untuk sistem pengapian mesin 7KE jadi saya ini mengikuti dari permintaan dari teman-teman subscriber juga untuk meminta menggambarkan buat video tentang wiring diagram sistem pengapian untuk 7KE semoga bermanfaat terima kasih telah menonton bila perlu bantu share untuk meramaikan konten setiap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati